Intro Intro Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Limandar Ketika menggelar konferensi pers baru-baru ini mengungkap sejumlah capaian kinerja sepanjang tahun 2019 Kepala BNNK Polewali Mandar Sabri Syam didampingi unit kerja terkait Yakni Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menjawab pertanyaan sejumlah awak media yang hadir Program Desiminasi Informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Atau P4GN Polewali Mandar dilaksanakan di 54 titik dengan menyasar segmen pelajar atau mahasiswa Masyarakat umum dan kalangan pekerja dengan jumlah 3.484 orang Pendekatan yang dilakukan BNNK dalam kegiatan P4GN bersifat pendidikan telah menyasar 16 kecamatan Termasuk Pemberdayaan Pasien Rehab yang terdeteksi narkoba Melalui program ini BNNK Polewali Mandar diganjar penghargaan dari Pemkap Polewali Mandar Ada pun jumlah berkas perkara yang P21 di tahun 2019 adalah sebanyak 9 berkas perkara Atau 180% dari 5 target berkas Sementara untuk data rekap tersangka dan barang bukti yang menjadi capaian seksi pemberantasan Sebanyak 48.794 gram Dalam hal penyerapan anggaran tahun 2019 BNNK Polewali Mandar adalah sebesar 97,22% Atau mengalami peningkatan 2,54% Dibandingkan capaian tahun 2018 lalu Dengan jumlah persentase 94,68% Tim Liputan, Warta Kominfo SP, Polewali Mandar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!